1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 Supaya dising, supaya nanti ini kita mau ada yang datang Mau dilihat asil tesnya Apakah Penjelang pemilihan umum atau pemilu 2024 Sejumlah partai politik mulai mengatur strategi Untuk menarik simpatik publik Guna mendulang suara pemilih Partai politik juga mulai giat mengadakan konsolidasi Temukadar pendidikan politik Demi menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan Yang akan memasuki masa tahapan pada Februari 2022 mendatang Di kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Sejumlah partai politik juga mulai membangun kekuatan Agar bisa meraih kursi pada pemilu 2024 Dua partai besar di kota Palopo yakni Partai Nasdem dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Termasuk dua partai yang paling intens mengadakan kegiatan politik Yang menarik di hari yang sama Minggu 24 Oktober 2021 Partai Nasdem dan PDIP kota Palopo mengadakan kegiatan politik Yakni temukadar dan pendidikan politik Partai Nasdem kota Palopo misalnya mengadakan temukadar dihadiri Anggota Majelis Tinggi DPP Partai Nasdem Yang juga merupakan Wakil Ketua MPRI Lestari Mordijat Hadir juga Sekretaris DPW Nasdem Sulsel Syaharuddin Al-Ref Termasuk Ketua Nasdem Luwu yang juga merupakan Wali Kota Palopo Haji Muhammad Judas Amir Konsolidasi kader Nasdem Palopo ini berlangsung di auditorium Sokotae Ikut dihadiri pula kader dan pengurus partai Nasdem Palopo Termasuk pengurus partai Nasdem Luwu Di tengah temukadar partai Nasdem tersebut Rere Sapaan Akrap Lestari Mordijat memasangkan jaket kepada 20 kader Yang resmi bergabung partai Nasdem Palopo Nasdem Palopo gencar mengadakan konsolidasi dan temukadar Karena mengincar kursi pimpinan DPRD Palopo untuk pemilu 2024 mendatang Partai Besutan Surya Palopo ini mulai merekrut tokoh berpengaruh Untuk mendulang suara rakyat dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang Lestari Mordijat dalam sambutannya mengaku bangga bisa hadir di tengah kader Nasdem kota Palopo Dia juga menegaskan pada pemilu 2024 mendatang Partai Nasdem Palopo harus merebut pimpinan Dewan di daerah ini Kursi pimpinan sesungguhnya sangat bisa kita dapatkan Selama kita memang betul-betul mampu melakukan konsolidasi Saya yakin kakak-kakak di Sulawesi Dan terkhusus hari ini kita ada di DPRD Palopo Dan tempatan-teman dari Kabupaten Dewan Apalagi kita sudah berhasil memiliki pimpinan-pimpinan Dewan di sini Konsolidasi yang betul-betul secara terarah Dan betul-betul mengikuti pola-pola bagaimana sesungguhnya manajemen patah yang pada daerah dibangun Itu menjadi kondisi Ada yang berbeda dengan Nasdem Nasdem dibangun dari sebuah cita-cita yang kita sudah tahu bersama Semangat restorasi, semangat perubahan Yang bukan hanya sekedar ada di mulut aku lip service Tetapi sesungguhnya menjadi daerah daging kita semua Tugas kita lah yang ada di depan Gara-gara terdepan Karena kita anggota legislatif Adalah orang-orang yang bertugas dan bertanggung jawab Menyampaikan nilai-nilai ini kepada publik Bukan dalam arti kampanye Tapi ketika kita menyelesaikan tugas kita Melaksanakan tugas kita Nilai-nilai itu bisa kita kembalikan kepada masyarakat Kita tunjukkan kepada masyarakat Bahwa sejatinya beginilah Kader partai masyarakat bekerja Sementara itu DPC-PDIP Kota Palopo Menggelar Temu Kader dan Pendidikan Politik Di Sekretariat DPC-PDIP Palopo Jalan Denakan Kota Palopo Hadir Wakil Ketua DPD-PDIP Sulsel Iqbal Arifin Memberikan materi terkait kesaktian Pancasila Kepada pengurus dan kader PDIP Palopo Pendidikan Politik bagi kader PDIP ini Berlangsung selama 3 hari Mulai tanggal 24 hingga 26 Oktober 2021 Diharapkan setelah mengikuti kegiatan tersebut Kader PDIP memiliki pengetahuan politik Agar bisa ikut serta mengawal pembangunan di daerah Tak hanya itu kegiatan yang diadakan Partai Bersimbol Banteng Moncong Putih ini Sebagai wadah silgeturahmi kader dan pengurus partai sekota Palopo Alfri Jamil Ketua DPC-PDIP Palopo mengatakan Kegiatan pendidikan politik bertujuan memberikan bimbingan kepada kader PDIP di Palopo Jadi kader Pratama ini adalah memberikan bimbingan dan pelatihan kepada kader-kader PDIP perjuangan Untuk bagaimana dia seorang kader ini bisa dapat memimpin ke depan Dengan melalui kader Pratama ini tentunya materi-materi yang diberikan itu Memberikan motivasi kepada semua kader yang ada di struktural DPC-PDIP Perjuangan Kota Palopo Baik itu di struktural pengurus anak cabang Pengurus ranting atau kelurahan dan pengurus anak ranting di tingkat RW Dan juga badan dan sayap partai Jadi kader pertama ini memang berdasarkan peraturan partai pada tingkatannya Jadi di tingkatan kader pertama itu dilaksanakan di setiap kabupaten kota di seluruh Indonesia Yaitu untuk bagaimana mengembangkan ideologi pada kader partai Yang nantinya akan menjadi pemimpin di partai ke depan Ayub Sadega, wartawan Surya TV Channel melaporkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan Supaya nisik, supaya nangkini kita mula kadatang O nilihat asil testnya Terima kasih